Intro Salam Tarakanita Satu hati, satu semangat Tarakanita Yes Selamat siang Suster Bapak Ibu Para Wali Murid Siswa-siswi SMP Tarakanita II Jakarta Selamat siang Putra Putri SMP Tarakanita II Yang terkasih Kembali kita berjumpa Dalam acara Talk Show Tips Sukses Kerja Kelompok Project Based Learning Pak Henry Apa sih Project Based Learning itu? Oke Miss Vina Saya kira Anak-anak Bapak Ibu Wali orang tua juga sudah mendengar Dari beberapa waktu yang lalu Bahwa SMP Tarakanita II Di awal semester ini Kita menggunakan model pembelajaran Dengan nama Project Based Learning Nah Project Based Learning sebenarnya adalah suatu model pembelajaran Yang menggunakan proyek sebagai media untuk mencapai tujuan pembelajaran Jadi ibaratnya mungkin Kalau Bapak Ibu Biasanya sering berlibur ya Saya kira Mungkin ada yang ke Puncak Ada yang ke Bandung Ke Jogja Dan lain-lain Nah tujuannya itu kita sama Tujuan pembelajarannya sama Kita sama-sama Anggap saja kita ingin ke Anyer begitu Kita ingin ke Anyer ke daerah Banten Nah Kesanannya naik apa? Nah kali ini Bapak Ibu diajak untuk menaiki sebuah bis besar Nah untuk Project Based Learning juga begitu Tujuan pembelajaran sama Kita mengarah ke Anyer Nah tetapi Untuk cara sampai ke sananya Kita menggunakan bis Yang mana bisa memuat semua putra-putri Bisa memuat semua mata pelajaran Sehingga nantinya lebih efektif Dan lebih efisien dalam mencapai tujuan Yaitu tujuan kita adalah Bisa tersampaikannya materi pembelajaran Kepada anak didik kita Begitu Miss Viral Terima kasih untuk penjelasan singkatnya Pak Henry Dan menambahkan kenapa sekarang SMP Tarakanita II Mulai menjalankan Project Based Learning Untuk menjawab Perubahan kurikulum Atau perubahan tes Yang tidak lagi ujian nasional Tapi berupa AKM atau Assessment Criteria Minimum Di mana anak didik kita diminta Atau dilihat kemampuan dalam literasi dan numerasinya Sehingga di mana kita sekarang mulai membiasakan Anak didik kita untuk terbiasa berkolaborasi Dari setiap mata pelajaran Dari satu proyek Untuk semua mata pelajaran Bagaimana kita bisa melihat kemampuan Literasi dan numerasi para siswa atau anak didik kita Sekarang pada siang ini Saya Miss Vina dan Pak Henry Selaku MC pada kegiatan hari ini Sebelumnya kita kenalkan dulu nih Pak narasumber kita Kita pada siang hari ini mempunyai dua narasumber yang sungguh luar biasa Kita tidak mengambil dari mana-mana Tetapi dari dalam SMP Tarakalita II sendiri Dan anak-anak juga sebagian besar sudah mengenal Mari kita kenalkan Miss Yang pertama narasumber kita Ada Suster Olivia CB Selaku pengampu bimbingan konseling Kelas 8A, 8B, dan 8C Berikutnya Miss Vina Berikutnya kita juga ada Ibu MG Sri Lestari Sebagai pengampu mata pelajaran bimbingan konseling Kelas 7 dan kelas 9 Nah selama mengikuti pembelajaran model project best learning Tentunya anak-anak mungkin juga Bapak Ibu orang tua wali Mempunyai beberapa keluh kesah Itu wajar Karena memang ini model yang baru digunakan Ada satu dua hal yang memang kendala Itu tentu beberapa hal yang pada hari ini Kita akan mencoba menjawab melalui kedua narasumber kami Langsung saja nih ya Pak ya Ini kita mulai nih Suster dan Ibu Sri Ada beberapa peserta didik yang mengeluhkan Ada pelajaran yang saya belum mengerti Tapi saya malu bertanya Nah baiknya bagaimana ini Ibu Suster mohon dibantu Suster dulu silahkan Terima kasih Sekali lagi terima kasih Mem Vina Saya akan mencoba men sharingkan pengalaman Dimana yang pertama adalah Kita harus berani bertanya kepada Bapak Ibu Guru Dan juga belajar rendah hati Agar terbantu di dalam memahami Semua materi pembelajaran Yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru Dan yang menjadi salah satu tujuan sekolah Tarakanita adalah Belajar berani Pasti pertama di dalam hati kita akan Merasakan takut untuk bertanya Justru ini yang akan menjadi kendala bagi kita Untuk menjadi pribadi yang lebih baik Terutama di dalam untuk memahami Semua materi pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru Dan yang terpenting adalah justru kita juga belajar rendah hati Agar kita menjadi pribadi yang tidak sombong Mungkin sementara itu Mem Terima kasih Suster Busri ada mau menambahkan Sebenarnya kalau boleh jujur Waktu Ibu menjadi guru pun pertama-tama untuk tampil di depan murid-murid Juga gemeteran Takut nanti jangan-jangan Muridnya tidak senang dan sebagainya Jadi Malu itu dimiliki oleh semua orang Dan salah satu cara mengatasinya adalah dengan Latihan, latihan, latihan dan punya keberanian Itu tambahan dari saya Terima kasih Miss Oke terima kasih Busri Jadi bisa kita simpulkan Yang penting banyak latihan Salah tidak apa Yang penting ada berusaha Ada usaha untuk mencoba berani Oke berikutnya Pak Henry Baik terima kasih Miss Fina Untuk pertanyaan yang pertama Yang kedua ini Suster maupun Ibu Sri Beberapa anak-anak kita Tentu Pembelajaran yang dilakukan di rumah Tidak lepas dari beberapa Kodaan Baik barang-barang yang dia miliki Seperti mungkin gadget Bermain HP Bermain game Dan lain-lain Nah kira-kira Ada enggak sih Kiat-kiatnya Supaya anak-anak itu bisa fokus Saat melaksanakan pembelajaran Tidak tergoda dengan Godaan-godaan yang mereka sering jumpai di rumah Begitu Dari Suster atau Busri terlebih dahulu Saya boleh Pak Silahkan Busri Kalau kita sadar Bahwa ada hal-hal yang mengganggu Itulah awal dari Proses yang baik Kecuali kalau tidak sadar itu baru Masalah itu menjadi lebih besar Kesadaran kita Dengan gangguan Dengan hambatan Itu akan menumbuhkan keinginan untuk mengatasi hambatan Kalau kalian merasa terganggu dengan sesuatu Entah itu game Entah itu TV Atau yang lain Ya menjauh dari gangguan Menjauh atau menyingkirkan Kalau kamu bisa menyingkirkan Singkirkan Seperti misalnya kamu terganggu oleh handphone kamu Pada waktu belajar Ya handphonenya dimatikan dulu Atau kalau perlu disimpan di tempat yang Tersembunyi atau terkunci Sehingga kamu tidak bisa Dengan gampang mengambil Itu juga salah satu solusi Jadi Salah satu cara mengatasi gangguan Kesadaran dengan gangguan Dan menyingkirkan Atau menghindari gangguan tersebut Akhirnya kita akan fokus Dengan apa yang kita kerjakan Terima kasih Pak Terima kasih Bu Sri Suster mungkin menambahkan Baik terima kasih Ya saya belajar dari pengalaman Masa kecil saya Saya waktu SMP Itu sangat terganggu Dengan yang namanya Bula basket Karena apa? Karena hobi saya main basket Maka dari pengalaman itu Pertama kali adalah Saya harus Menyingkirkan bola basket saya Waktu itu Saya masih ingat Saya titipkan kepada Bapak saya Nah dari pengalaman itu Sampai sekarang Saya juga Kalau belajar Atau bekerja Itu kadang tidak fokus Maka saya Harus menyadari dulu Apa yang menjadi gangguan Di dalam Bekerja Maupun Di dalam belajar saya Jadi Itu yang menjadikan Nantinya kita bisa Mengatasi Semua yang Semua gangguan Sehingga kita dapat Fokus Terima kasih Terima kasih Nah Yang bisa mengatasi Adalah kedisiplinan kamu Kamu bisa Mengatur Misalnya Kalau kamu terganggu Handphone Yaudah Satu jam Saya pegang handphone Setelah itu Saya belajar Nanti pegang handphone lagi Jadi mengatur Waktu dan disiplin diri Itu Menjadi kunci Keberhasilan kamu Mengatasi hambatan Itu tambahannya Pak Terima kasih Ibu Sri Kalau boleh saya simpulkan Cukup luar biasa Dinamika pada siang hari ini Intinya adalah Kita punya niat Sadar Akan apa Kodaan Dan punya rasa Kedisiplinan yang kuat Untuk bagaimana kita Menjauhkan dari Kodaan-kodaan itu Sementara Nah selanjutnya Bu Fina Untuk pertanyaan berikutnya Baik Pak Henry Terima kasih Pertanyaan berikutnya Ini masih banyak Anak didik kita Yang menanyakan Karena Ini yang pertama kali Jadi saya masih Bingung Dengan proyek Dalam proyek Based learning Ditambah lagi Sekarang Pembelajaran Dengan jarak jauh Dimana Semakin sulit Untuk berdiskusi Terkadang Saya aktif Teman saya tidak aktif Atau sebaliknya Saat teman-teman saya Aktif berdiskusi Sayanya sedang tidak aktif Lalu bagaimana ini Solusinya Suster dan Busri Baik Saya akan mencoba Ibu Yang pertama adalah Kita harus Kita harus berani Menerima Teman-teman Yang menjadi Satu kelompok kita Yang kedua adalah Kita saling mengenal Meskipun Kita saat ini Tidak bisa berjumpa Dan yang lain adalah Bagaimana kita Membuka diri kita Nomor satu adalah Kita harus berani Membuka diri Untuk teman-teman kita Dan yang terpenting Adalah Kita harus Punya Kesepakatan Dalam kelompok Contohnya Kalau mau mengerjakan Suatu tugas Saat Selesai pembelajaran Jarak jauh Kita juga harus berani Tepat waktu Dan yang kedua adalah Kita harus berani Membuka diri kita Untuk tidak Egois Mungkin itu sementara Busri mau menambahin Terima kasih Saya menambahkan sedikit Dalam masalah ini Bisa kita bedakan Menjadi dua hal Dua masalah Yang pertama adalah Pemahaman tentang Proyek PJBL Atau Pembelajaran dengan sistem proyek Yang disingkat dengan PJBL Apa itu PJBL? Tentu saja Kalau kamu tidak paham Dengan itu Bertanya kepada Orang yang paham Nah orang yang paham siapa? Ya guru kalian Yang mengajarkan Atau yang menyampaikan Dengan sistem proyek PJBL itu Kalau kebetulan kamu kesulitan Di bidang agama misalnya Ya tanya kepada Pak Bagus Sebagai guru agama Kalau kesulitan di bidang IPA Tanya pada Pak Hendri Sebagai guru IPA Atau guru biologi Itu Itu yang pertama tentang Proyek Tidak pahamnya dengan proyek PJBL Kemudian yang kedua Pembelajaran jarak jauh Dan kerja kelompok Kemarin sudah dibentuk kelompok Dan kelompok itu kebetulan yang membentuk guru kalian Dengan berbagai usaha memaksimalkan kelompok yang solid antar kalian Artinya disini bahwa temenmu punya potensi di bidang satu dan bidang yang lain mungkin berbeda Dalam kelompok itu ada ketua kelompok Yang ditunjuk sebagai ketua kelompok adalah Yang dipandang bisa mengkoordinir temennya Dan juga dipandang lebih bisa dengan temennya Tetapi dalam kerja kelompok ini Tidak mungkin ketua kelompok yang mengerjakan sendiri Kerja tim sangat mempengaruhi hasil Hasil tim yang solid pasti akan kelihatan Tingkat kebaikannya atau tingkat kebagusan hasil itu seperti apa Maka kalau kalian merasa kesulitan dalam kelompok Yang pertama kalian sadari adalah Tuhan kasih talenta yang berbeda Tuhan kasih talenta saya lebih Dan kebetulan Tuhan kasih talenta temanku di bidang yang lain Maka sadari talenta itu Dan jangan merasa rugi saat kamu memberikan talenta yang Saat kamu memberikan kepada temanmu lebih banyak mungkin dalam kelompok itu Karena Tuhan kasih yang banyak dengan itu Itu saja saya kira tambahannya terima kasih Oke terima kasih sister dan busri Jadi dapat disimpulkan namanya kerja kelompok harus belajar mengenal satu sama lain Saling terbuka Saling menghargai dan pastikan buat komitmen Komitmen kerja untuk keberhasilan dan kesuksesan kelompok kalian Dan untuk pemahaman permasalahan yang tidak memahami proyek Tanyakanlah kita punya bapak ibu guru yang selalu siap membantu kalian Dan jika kalian tidak paham beranilah bertanya Berikutnya Pak Hendry Baik Miss Vina Nomor berapa ini tadi ya Saking menariknya jadi saya lupakan nomornya Nomor 4 ini Oke Untuk pertanyaan berikutnya ini yang biasanya Anak-anak juga sering mengeluhkan juga Terkadang suka WA Suka cerita juga Bagaimana jika belajar mandiri Atau belajar secara sendiri Biasanya anak-anak tidak ada kendala Nyaman dikerjakan sendiri Hasilnya pun nanti akan baik Tetapi kali ini Anak-anak diminta untuk berkelompok Masalahnya terkadang Saya ini dengan si A ini Tidak terlalu nyaman Saya dengan si C ini Kalau di kelas juga Biasanya Tidak akrab Nah Biasanya Jika Dalam kelompok yang baru Kadang anak-anak merasa kurang bisa dipercaya Karena rasa tanggung jawab mereka yang kurang Nah Jadi Biasanya untuk Koordinator kelompok Harus selalu mengingatkan Anggota-anggutanya Nah kira-kira Menurut Suster Ataupun Ibu Sri nanti Kiat-kiat apa yang bisa dilakukan Untuk menyikapi Hal tersebut Suster duluan ya Silahkan Suster Baik terima kasih Pak Henry Di sini Kita akan Belajar menumbuhkan Sikap percaya pada orang lain Dan terutama untuk anak-anak Ya kita percaya pada teman-teman Dalam satu kelompok Dan juga berani Menghargai Setiap pendapat dari teman-teman Dalam satu kelompok Dan yang Pasti adalah Kita harus berani Mengingatkan Pada teman-teman Yang mungkin kurang aktif Dan juga kita harus Berani Kembali Kita menjadi Murid-murid Tarakanita Murid-murid Tarakanita Berbeda dengan Murid-murid di Santa Ursula Kanisius Maupun di sekolah yang lain Nah disinilah adalah Bagaimana kita praktek Di dalam Menghidupi Nilai-nilai Tarakanitaan Terutama Compassion Competent Creativity Dan Community Memang Tidak mudah Tetapi Yang terpenting adalah Kita harus Sungguh-sungguh Berani Terbuka Berani Membuka Diri Untuk Menerima Dan Mendengarkan Teman-teman Dalam Satu Kelompok Mungkin Bu Sri Menambai Ya Saya tambahkan Sedikit Dalam Kelompok Itu Mungkin Memang Bekerja Sama Dan Bekerja Sendiri Sangat Berbeda Kalau Bekerja Sendiri Keputusan Di tangan Sendiri Tapi Kalau Bekerja Bersama Keputusan Di tangan Bersama Dan Itu Yang Membedakan Antara Kerja Kelompok Dan Kerja Bersama Eh Kerja Sendiri Dan Kerja Kelompok Atau Kerja Bersama Nah Yang Harus Ditinggalkan Dalam Kerja Kelompok Adalah Ego Kasih Ego Kamu Dikerja Sendiri Atau Kerja Pribadi Dan Berikan Hilangkan Ego Kamu Dikerja Bersama Hargai Pendapat Teman-teman Walaupun Mungkin Pendapat Kamu Yang Paling Baik Tapi Menghargai Pendapat Teman Juga Perlu Dipertimbangkan Dalam Kerja Kelompok Kalaupun Kamu Punya Pendapat Yang Berbeda Sampaikan Dengan Cara Yang Bijak Jangan Sampai Cara Yang Kita Sampaikan Dengan Menggunakan Kata-kata Yang Tidak Menyamankan Atau Membuat Nyaman Teman-teman Kita Itu Tambahannya Terima Kasih Terima Kasih Suster Maupun Ibu Sri Kalau Boleh Saya Simpulkan Sebenarnya Kuncinya Kita Harus Berani Berani Menerima Kelompok Yang Baru Berani Untuk Berpendapat Tentunya Dengan Bijaksana Sehingga Situasi Kelompok Bisa Kondusif Sehingga Tugas-tugas Yang Diberikan Bapak Ibu Mata Pelajaran Dalam Proyek Ini Bisa Kalian Selesaikan Dengan Baik Berikutnya Miss Wina Oke Terima Kasih Pak Hendry Pertanyaan Berikutnya Dari Terkadang Saya Bingung Dengan Pembagian Tugas Di Kelompok Saya Saya Tidak Tahu Apa Yang Harus Dikerjakan Bahkan Terkadang Teman Saya Sudah Mengerjakan Apa Yang Sudah Saya Kerjakan Lalu Bagaimana Baiknya Sikap Saya Mohon Bantuannya Suster Dan Busri Saya Akan Mencoba Bahwa Kalau Saya Mengalami Kebingungan Di Dalam Kelompok Saya Harus Berani Bertanya Pada Kelompok Dan Juga Membicarakan Kapan Akan Mengerjakan Tugas Dalam Kelompok Tersebut Dan Juga Ini Latihan Untuk Menjadi Pemimpin Bagaimana Saya Berani Mengajak Teman-teman Dalam Kelompok Membagi Tugas Dan Yang Terpenting Adalah Kita Dalam Satu Kelompok Harus Disiplin Dan Juga Tidak Boleh Egois Mungkin Sementara Itu Ibu Oke Terima kasih Suster Busri Mau Menambahkan Ya Sedikit Di Sini Sebenarnya Yang Bingung Kebingungan Ini Sebagai Ketua Kelompok Ataukah Kebingungan Sebagai Anggota Yang Mendapatkan Tugas Seandainya Kamu Berposisi Sebagai Ketua Kelompok Kamu Bingung Membagi Tugas Ke Teman Teman Cobalah Kamu Lihat Teman Teman Kamu Potensinya Dimana Kekuatan Teman Teman Dimana Jadi Kamu Bisa Memberikan Tugas Kepada Teman Sesuai Dengan Kesenangan Dia Dan Potensi Dia Itu Kalau Kamu Sebagai Ketua Kelompok Dan Setelah Kamu Membuat Pembagian Tugas Tanyakan Kepada Mereka Apakah Mereka Siap Mengerjakan Teman Kamu Seakan Akan Hanya Kamu Yang Punya Hak Memberi Tugas Mereka Itu Kalau Kamu Sebagai Ketua Kelompok Seandainya Sebagai Anggota Kebetulan Kamu Mendapat Tugas Dari Teman Kamu Sebenarnya Apa Ini Maksudnya Lebih Baik Tanyakan Langsung Kepada Teman Teman Kamu Teman Anggota Kelompok Sehingga Kamu Jelas Tugasmu Seperti Apa Tugasmu Di Bagian Sebaik Mungkin Dan Itu Butuh Usaha Yang Keras Untuk Membuat Tugas Sebaik Mungkin Ada Di Antara Kalian Mungkin Yang Merasa Bahwa Aku Bikinnya Asal Aja Toh Nanti Diperbaiki Temanku Yang Lebih Bisa Jangan Pernah Berpikiran Seperti Itu Karena Apa Yang Terbaik Yang Kamu Lakukan Itu Adalah Menjadi Modal Hasil Kelompok Yang Terbaik Hasil Dari Kelompok Kalian Yang Terbaik Terima Kasih Terima Kasih Suster Dan Busri Berarti Tipsnya Adalah Berani Bertanya Lalu Diskusikan Kemampuan Kalian Dimana Jadi Kalian Bisa Dapat Peran Yang Terbaik Untuk Kemampuan Kalian Masing Masing Dan Pastikan Disiplin Untuk Menjalankannya Dan Jangan Pernah Malu Bertanya Komunikasi Yang Baik Dengan Teman Kelompok Oke Berikutnya Pak Henry Baik Ini pertanyaan Juga Yang Tidak Asing Bagi Anak 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 Sering Mengeluhkan Ini Mungkin Secara Pribadi Terhadap Saya Maupun Kepada Bapak Ibu Wali Kelas Dan Bapak Ibu Guru Yang Lain Dalam Kelompok Tentunya Anggota Kelompok Mempunyai Pendapat Yang Berbeda Si A Sebagai Koordinator Mempunyai Pendapat A Si B Sebagai Wakilnya Mempunyai Pendapat B Dan Juga Si C Dengan Pendapat Yang C Juga Nah Ini Nanti Mohon Pencerahan Kepada Suster Sekali Kira-kira Bagaimana Cara Anak-anak Menanggapi Situasi Dengan Perbedaan Pendapat Dalam Kelompok Mereka Sendiri Sendiri Mungkin Dimulai Dari Suster Terlebih dahulu Silahkan Suster Baik Terima Kasih Pak Hendri Disini Anak-anak Harus Yang Pertama Adalah Ada Kerelaan Untuk Berbagi Dan Menyimpulkan Pendapat Agar Menjadi Pendapat Yang Satu Dalam Kelompok Dan Juga Anak-anak Harus Adanya Berani Terbuka Menerima Pendapat Dari Teman-teman Jadi Tidak Egois Contohnya Ini Pendapatku Terus Ada Teman Kalian Menyampaikan Pendapat Tapi Saya Saya Tidak Mau Mendengarkan Pendapat Dari Teman-teman Yang Dipakai Adalah Pendapat Saya Itu Tidak Baik Dalam Kita Mengerjakan Tugas Dalam Satu Kelompok Nah Disini Adalah Dibutuhkan Yaitu Kembali Kerelaan Untuk Berbagi Mungkin Busri Menambai Kesulitan Menyatukan Pendapat Dalam Kelompok Itu Biasanya Disebabkan Karena Kalimat Pendapat Saya Yang Benar Bukan Mana Pendapat Yang Benar Tapi Pendapatku Yang Benar Nah Kalau Kita Sudah Memulai Diskusi Kelompok Dengan Pendapatku Yang Benar Itu Tidak Akan Bisa Satu Pendapat Itu Nah Solusinya Yang Perlu Kita Cari Adalah Mana Pendapat Yang Benar Bukan Saya Yang Benar Tapi Mana Pendapat Yang Benar Sehingga Kita Akan Melihat Dan Mau Mendengar Pendapat Teman Teman Bukan Hanya Pendapat Saya Yang Harus Dengar Teman Teman Tapi Pendapat Teman Teman Pun Juga Saya Dengar Dan Dengan Kesepakatan Bersama Dicari Pendapat Yang Paling Benar Kalau Kalian Merasa Kesulitan Untuk Menentukan Mana Yang Benar Atau Pendapat Mana Yang Terbaik Kalian Bisa Tanya Apakah Itu Tanya Kepada Guru Atau Mungkin Tanya Kepada Teman Lain Yang Mungkin Lebih Tahu Itu Bisa Dilakukan Untuk Mengatasi Masalah Kelompok Kalian Terima Kasih Terima Kasih Suster Ibu Seri Kalau Boleh Saya Simpulkan Sebenarnya Kata Mujinya Sederhana Suster Ibu Seri Hanya Tidak Egois Tidak Egois Bagaimana Kita Mencoba Membuka Diri Untuk Mencari Pendapat Yang Paling Benar Bukan Mencari Pendapat Saya Atau Menguatkan Pendapat Saya Harus Benar Tidak Tetapi Sekali Lagi Mencari Pendapat Yang Paling Benar Dalam Kelompok Itu Begitu Miss Pina Untuk Pertanyaan Berikutnya Terima Kasih Pak Hendri Ini Pertanyaan Terakhir Untuk Sesi Hari Ini The Last But Not The Least When They Explain Sometimes My Mind Goes Elsewhere For Second And I Forget What They Were Talking About Ketika Ada Yang Berbicara Ini Bisa Jadi Teman Bisa Jadi Bapak Ibu Guru Saya Pikirannya Kemana Mana Saya Mikirin Hal Yang Lain Jadinya Saya Lupa Apa Yang Mereka Omongin Pikirannya Bercabang Di Saat Penjelasan Lalu Baiknya Bagaimana Gustri Ata Suster Baik Memang Kendala Utama Saat Kita Berbicara Dengan Orang Lain Adalah Pikiran Kita Tidak Tertuju Pada Orang Tersebut Pikiran Kita Tidak Tertuju Pada Apa Yang Disampaikan Oleh Orang Tersebut Salah Satu Cara Mengatasi Adalah Pada Saat Orang Yang Harus Kamu Dengar Berbicara Pandanglah Dia Lihatlah Dia Itu Membantu Fokus Kita Kepada Apa Yang Dikatakan Atau Apa Yang Disampaikan Oleh Orang Tersebut Itu Salah Satu Caranya Jadi Lihat Dia Perhatikan Dia Itu Akan Lebih Membuat Kamu Fokus Nah Andai Kamu Sebentar Kemudian Misalnya Kamu Sudah Oh Ya Aku Paham Tapi Sebentar Kemudian Kamu Lupa Ada Kalanya Kita Perlu Mencatat Andai Kamu Misalnya Pas Penjelasan Di Kelas Oleh Bapak Ibu Guru Kamu Bisa Mencatat Apa Yang Disampaikan Beliau Mencatat Mencatat Kemudian Nanti Diulang 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 Kalau Kamu Tipe Orang Yang Gampang Lupa Berarti Kamu Harus Mengulang Berkali Kali Mengingat Berkali Kali Sehingga Kamu Akhirnya Akan Menjadi Selalu Ingat Itu Sedikit Dari Saya Baik Saya Juga Akan Menambah Sedikit Yang Terpenting Adalah Kita Berani Berrefleksi Diri Apalagi Di Sekolah Tarakan Nita Itu Sudah Dibiasakan Apa Yang Namanya Refleksi Nah Dari Refleksi Itu Kita Akan Mendapatkan Sesuatu Yang Sungguh Sangat Berguna Paling Tidak Jika Kita Mengalami Kesulitan Kita Akan Mendapat Jawabannya Kalau Kita Berani Berrefleksi Kenapa Aku Ini Kok Sulit Nah Yang Terpenting Yaitu Yang Di Dalam Refleksi Kita Tidak Bisa Berefleksi Dengan Apa Situasi Yang Rame Tidak Bisa Nah Disitu Dibutuhkan Bagaimana Kita Berani Untuk Berdiam Diri Dulu Dari Kita Berdiam Diri Kita Nanti Akan 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 Mendapatkan Sesuatu Yang Sungguh Sungguh Sangat Berguna Nah Tadi Juga Disampaikan Dari Busri Kalau Kita Memang Sudah Paham Itu Tidak Masalah Tetapi Kalau Kita Sudah Belajar Sudah Bertanya Tetapi Tidak Paham Paham Ya Kita Harus Berani Untuk Membuat Catatan-catatan Kecil Dan Saya Percaya Bahwa Itu Nanti Akan Membantu Kita Terutama Kalian Yang Mungkin Mengalami Kesulitan Untuk Memahami Materi-materi Pembelajaran Yang Diberikan Oleh Bapak Ibu Guru Mungkin Itu Mem Dan Pak Edi Terima Kasih Oke Terima Kasih Busri Dan Suster Berarti Untuk Masalah Yang Pikirannya Kemana-mana Tidak Fokus Nah Anak Nidih Kalian Boleh Coba Untuk Pandang Pembicaranya Pandang Tampilan Layarnya Kalau Sedang Virtual Meeting Atau Kalau Sedang Diskusi Dalam Group Chat Kelompok Kecil Kalian Perhatikan Ya Baik-baik Perkataan Teman-teman Kalian Nah Karena Chatnya Terlalu Panjang Kadang Diiringi Dengan Candaan Jika Bersama Dengan Teman-teman Catat Lah Ya Biasakan Juga Untuk Mencatat Supaya Kalian Tidak Lupa Hal-hal Kecil Terkadang Karena Miss Rajin-rajinlah Mencatat Dan Merefleksikan Diri Instrospeksi Hari ini Kesulitan Saya Apa Kekurangan Saya Apa Dan Berusaha Mencari Solusinya Oke Itu Tadi Pertanyaan Pertanyaan Yang Sering Ditanyakan Oleh Kalian Di Sesi Pertama Proyek 1 PJBL Ini Pak Berikutnya Akan Ada Penguatan Singkat Oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Halo Anak-anak Hebat Terima kasih Untuk Semangat Kalian Di Proyek Ini Di Proyek Yang Pertama Kalian Luar biasa Semangatnya Dalam Belajar Dalam Menyelesaikan Proyek Bersama Tim Tentu Memang Tidak Mudah Dan Juga Para Orang Tua Yang Mendampingi Profisiat Terima Kasih Bapak Ibu Atas Segala Daya Upaya Untuk Mendampingi Para Siswa Di Rumah Untuk Hal-hal Terkait Memang Hal-hal Yang Perlu Kita Solusikan Memang Kami Akan Solusikan Ini Adalah Proses Belajar Bersama Antara Anak-anak Dan Guru Karena Memang Proses Belajar Itu Adalah Seumur Hidup Kita Tetap Semangat Kita Menyelesaikan Rangkaian Dari Proses Belajar Yang Bermakna Ini Semoga Memang Apa Yang Menjadi Tujuan Bersama Itu Dapat Tercapai Yaitu Kalian Punya Kemampuan Kompetensi Baik Keterampilan Maupun Pengetahuan Yang Lain Sukses Buat Kalian Dan Terima Kasih Baik Terima Kasih Ibu Erna Widjayanti Selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Dan Terima Kasih Kepada Suster Bapak Ibu Wali Orang Tua Serta Anak Didik Terkasih Untuk Selalu Mendengarkan Acara Kita Ini Dan Terutama Terlebih Khusus Terima Kasih Kepada Narasumber Kita Hari Suster Olive Ibu Sri Lestari Terima Kasih Banyak Untuk Waktu Saran Dan Solusinya Yang Mungkin Bisa Dimanfaatkan Oleh Anak Anak Sekalian Semoga Tips Tadi Bermanfaat Untuk Kalian Kita Masih Mempunyai Waktu Untuk Mengerjakan Proyek Ini Jadi Kalian Bisa Mempererat Kerjasama Dalam Tim Dalam Kelompok Kalian Dapat Selesaikan Proyek Dengan Baik Dengan Hasil Maksimal Tentunya Nanti Akhir Kata Saya Yohanes Hendri Dengan Rekan Kerja Saya Ibu Vina Sampai Bertemu Di acara Talkshow Berikutnya Tentunya Dengan Tips Lainnya Dalam Kalian Menyelesaikan Setiap Proyek PJBL Sampai Jumpa Tuhan Memberkati Terima Kasih Sampai 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 Terima kasih telah menonton!